Intro Perguruan tinggi dan perkantoran Lahirnya kedua institusi tersebut tak hanya menciptakan keramaian dan kesibukan Tapi juga menghidupkan gairah bisnis kos-kosan Ya, berkumpulnya para perantau yang menutup ilmu Ataupun mulai serejeki di perkotaan adalah lahan bisnis yang menggiurkan Tengok saja kawasan Depok, Jawa Barat Keberadaan Universitas Indonesia dan beberapa universitas swasta Menjadi biang menjamburnya bisnis kos-kosan Mulai di pinggir jalan raya hingga ke pelosok gang Pengusaha kos-kosan tak sekedar menyewakan 1-2 kamar kosong Atau membangun kamar di halaman rumah Lebih dari itu, mereka secara khusus membangun kos-kosan di area yang terpisah dari rumahnya Nah, maraknya bisnis kos-kosan ini memberi beragam pilihan bagi para pelanggannya alias anak kos Mulai kosan seharga ratusan ribu hingga jutaan rupiah Dan menurut saja, ada harga, ada barat Kosan yang satu ini misalnya Harga sewanya sebesar 300 ribu rupiah Fasilitas yang disediakan berupa kasur, lemari, meja, dan kamar mandi bersama Atau kosan yang ini Setiap kamarnya dilengkapi dengan spring bed Kedingin udara dan kamar mandi pribadi Serta tempat parkir yang puas Tariknya tentu saja, jauh di atas kamar standar Yaitu 1.600.000 hingga 2.100.000 rupiah per bulannya Kalau disini bersih, bagus, aman, nyaman, terus AC Kalau buat belajar juga nyaman banget ya Enak suasananya Terus security-nya juga 24 jam Iya, emang aku milih disini juga deket banget sama kampus Ini berapa kali juga nyampe Deket banget lah Wah, jika untuk kalangan mahasiswa saja Tersedia kosan dengan harga selangit Bagaimana dengan kosan yang pangsa pasarnya Para pekerja atau karyawan kantoran? Jangan mengira kamar ini di sebuah rumah mewah atau hotel Fasilitasnya memang super lengkap Mulai dari spring bed, memari pakaian, meja tulis, pendingin ruangan, kamar mandi, TV kabel, kulkas, hingga dapur mini serta fasilitas internet mirkabel Tapi inilah contoh kamar kos di daerah Kemang, Jakarta Selatan Anda mau tahu berapa harga sewanya? 7 juta rupiah per bulan Wah, dengan tarif semangat itu tentu tak sebarang orang yang mampu menyewanya Salah satunya adalah Richard, seorang konsultan asal Amerika Sebagai fasilitas tambahan, ada pula kosan yang menyediakan tempat parkir yang luas plus selam renang Tapi kos-kosan para karyawan tak melulu mewah lho Tersedia juga kosan yang masih terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan pas-pasan Sebagian orang memanfaatkan kamar kos hanya sebagai dunia transit Karena pulang mereka terlalu jauh dari tempat kerja Sang Roji ini misalnya Harga sewa kamar Saroji hanya 300 ribu rupiah Tapi tentu saja, dia harus puas dengan fasilitas kamar yang ala keadaan Terima kasih telah menonton!